Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Coba kamu lihat, apa itu formasi besar? Doom, Wash, 10 cahaya pedang bersinar dengan sinar yang tajam dan melonjak dengan aura yang luar biasa Seolah-olah itu berasal dari zaman kuno, itu sangat menakutkan Terutama, Husing dan yang lainnya merasakan adanya keterkaitan dengannya Hubungan ini lebih konsisten daripada yang disebut hubungan pikiran dan jiwa Sepertinya, 10 orang ini telah mengembangkan formasi ini ribuan kali Dan mereka telah mencapai pemahaman yang luar biasa dengan setiap pemikiran Jika kau ingin menghancurkan salah satu cahaya pedang Kau harus benar-benar menghancurkan 10 cahaya pedang Bunuh orang itu dulu Teriakan dingin sangguan mingsin datang Dan jari-jarinya yang ramping terulur dan menunjuk langsung ke Husing Sejak Husing dan yang lainnya muncul Dia yang telah memimpin Dan tingkat kultifasinya adalah yang tertinggi di antara ketujuh kultifator tersebut Tujuan sangguan mingsin secara alami jatuh pada Husing terlebih dahulu Seolah-olah dia mendengar kata-kata sangguan mingsin 10 cahaya pedang berubah arah saat ini Berkedip sesaat Dan ketika muncul Mereka sampai ke kepala Husing Kulit Husing berubah drastis Dari cahaya pedang Dia bisa merasakan niat membunuh Bahkan lebih di bawah niat membunuh ini Kengerian dan ketajaman tersembunyi yang tak terlukiskan Tampaknya jatuhnya cahaya pedang ini dapat menembus dunia dan menerobos langit Buom Cahaya pedang itu merobek kehampaan Seperti pusaran air Berubah menjadi formasi yang mencekik Kultifasi Husing di tahap pertengahan alam ilahi pecah sepenuhnya pada saat ini Saat bertahan Tangannya gemetar lagi Dan debu menyebar di sekitarnya Namun Saat debu ini berterbangan Debu itu langsung tergulung oleh cahaya pedang Pada saat yang sama Cahaya pedang jatuh Langsung menutupi tubuh Husing Dan melintas Ketika cahaya itu menghilang Tubuh Husing sudah tidak ada lagi di tempatnya Dan di beberapa titik di tangan sangguan mingsin Jiwa lain muncul Itu adalah jiwa Husing Melihat pemandangan ini Para murid kuil tau kilin benar-benar terkejut Mereka menarik nafas dalam-dalam Dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan Di mata mereka Dia selalu menjadi pembangkit tenaga listrik yang hebat Yang bisa disebut Tianjiao Baru saja mati Bunuh ke enam orang itu Tanpa memberi enam orang lainnya waktu untuk meminta bantuan Sangguan mingsin berbicara dengan ekspresi dingin Kelang-kelang-kelang-kelang Sepuluh sosok muncul Masing-masing dengan satu pedang Dan menebaskan pedang mereka Siuh-siuh-siuh Sangguan mingsin menggerakkan jarinya Dan pedang panjang emasnya jatuh dari tengah sepuluh cahaya pedang Sekilas Itu benar-benar formasi besar Dilengkapi dengan sepuluh cahaya pedang Dan pedang panjang dari sangguan mingsin di atas sebagai benda utama Dalam kekosongan dalam radius 100 mil Semuanya terkoyak Membentuk zona vakum yang didalamnya ada enam orang tersebut Di zona vakum ini Ruang semakin robek Dan semakin sedikit tempat bagi enam orang ini untuk bertahan hidup Pada akhirnya Cahaya pedang tiba-tiba meraung dan berputar Di bawah rotasi ini Semua kekosongan dalam mil itu langsung runtuh Bahkan ketika itu runtuh Cahaya pedang terbagi menjadi sepuluh Sepuluh berubah lagi menjadi seratus Sekilas Ada ribuan cahaya pedang Menderu-deru saat ini Dan langsung mencincang ke enam orang tersebut Tidak ada teriakan Tidak ada suara Ke enam orang itu menghilang tanpa disadari Hanya jiwa dan cincin luar angkasa Yang disingkirkan oleh sangguan mingsin Apakah ini penjaga bintang dari sekte Phoenix? Bagaimana bisa begitu kuat? Bukankah sekte Phoenix adalah sekte tingkat delapan liu? Kenapa ada begitu banyak kultifator hebat di sekte delapan liu? Apakah pembangkit tenaga listrik alam dewanaga di antara seluruh sekte telah dikirim sepenuhnya? Tidak mungkin Ini hanya penjaga langit berbintang dari sekte Phoenix Ada lima penjaga hebat di sekte Phoenix lainnya Dan masing-masing penjaga ini sangat kuat Pakaian yang dikenakan orang-orang ini jelas merupakan pakaian dari penjaga dewa langit berbintang Hanya satu penjaga dewa yang begitu kuat Jika lima penjaga dewa dari sekte Phoenix setingkat ini semua Bagaimana mereka bisa menjadi sekte tingkat delapan liu? Setelah gelombang keributan Para murid kuil tau kilin memiliki pemahaman baru tentang sekte Phoenix Faktanya, tidak peduli itu mereka Awalnya, Master Fayue berpikir bahwa dengan sembilan muridnya Itu akan cukup untuk menyapu sekte Phoenix Bagaimanapun, dikatakan bahwa bahkan Master Sekte terkuat dari sekte Phoenix Tidak lebih dari alam dewa naga Siapa sangka setelah tiga tahun Hanya satu resimen pengawal bintang yang akan memusnahkan sembilan murid topnya Kuil tau kilin, sebagai sekte tujuh liu Memiliki empat ratus ribu murid dan lusinan dari mereka di alam dewa naga Tetapi di antara mereka Yang terkuat adalah budidaya tiga pemimpin besar Puncak dari alam dewa naga Jika salah satu dari mereka dapat mencapai puncak alam dewa naga Maka sekte mereka memenuhi syarat untuk dipromosikan ke sekte tingkat enam Sekarang, termasuk hantu dan huyue sebelumnya Kesembilan alam dewa naga telah mati di tangan sekte Phoenix Dan jumlah ahli top tau kilin sekarang berkurang drastis Apa ada lagi yang lebih kuat? Sangguan mingsin melihat ke bawah dan berkata dengan ringan Jika tidak, maka saya akan meneruskan perintah dari Master Su Han Melihat tidak ada yang masih berbicara Sangguan mingsin berkata lagi Kali ini, saya tidak akan menghancurkan kuil tau kilin Anda Master Su Han memberikan perintah Kuil tau kilin harus membayar denda dan semua masalah ini akan selesai Ngada yang luar biasa Ketika kata-kata sangguan mingsin jatuh Dengusan dingin yang serak tiba-tiba menyebar Menyusul penyebaran dengusan dingin ini Seorang wanita tua muncul dari kehampaan Dengan sepasang mata runcing menatap sangguan mingsin Dengan niat membunuh yang kuat Siapa kamu? Ucap sangguan mingsin ringan Salah satu dari tiga master dari kuil tau kilin Fayun Zen Ren Ucap wanita tua itu Sangguan mingsin menatap ke arah Fayun dan menarik nafas dalam-dalam Jauh di matanya Ada sentuhan amarah yang tidak bisa ditahan Sebelum saya berbicara tentang Sekte Phoenix Saya ingin berbicara dengan Anda tentang masalah pribadi terlebih dahulu Sangguan mingsin menatap wanita tua itu dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang Dan berkata Masih ingatkah kamu 10 tahun yang lalu Ada sebuah keluarga di wangan mansion yang bermarga sangguan Rumah sangguan Fayun mengerutkan kening Berpikir sejenak Dan tiba-tiba menatap sangguan mingsin Apakah Anda keturunan keluarga sangguan? Ya, saya keturunan dari keluarga sangguan Tubuh sangguan mingsin sedikit bergetar Meskipun sekarang dia adalah pembangkit tenaga listrik Yang sebanding dengan puncak alam dewa naga Kebencian di hatinya masih membuat pikirannya tidak dapat menghadapinya dengan tenang 10 tahun lalu Kuil Taukilin maju untuk membantu keluarga Han Dan menghapus keluarga sangguan saya dari atas ke bawah Sebanyak 1.326 jiwa Apakah Anda ingat masalah itu? Setelah mendengar ini Ekspresi Fayun langsung menjadi suram Dia tidak berbicara Tetapi dia jelas ingat apa yang terjadi saat itu Apakah kamu berencana untuk menghapus kebencian terhadap Kuil Taukilin dengan cara ini? Ucap Fayun Zenren memasang wajah muram Jika Kuil Taukilin ingin lepas dari masalah ini Tentu saja bisa Sangguan mingsin menarik napas dalam-dalam Mengatupkan gigi peraknya Dan berkata Kata demi kata Potong kepala kalian sendiri para master yang bertanggung jawab Untuk memberi penghormatan kepada orang tua saya Untuk memberi penghormatan kepada keluarga sangguan saya 1.320 nyawa keluarga saya Lancang Saat suaranya jatuh Teriakan keras lainnya datang dari bawah Dan dua sosok naik ke kehampaan saat ini Setelah mereka Ada hampir 20 orang yang keluar dari langit Jelas mereka semua kultifator kuat di alam dewa naga Kuil Taukilin Dua sosok yang pertama kali muncul adalah Dua pelindung Kuil Taukilin Fayue Zenren dan Faxing Zenren Tapi orang yang berteriak Dengan amarah di dalam hatinya Dia adalah master Fayue Dia ingin memakan sangguan mingsin secara hidup-hidup Master sekte Fayue menatap sangguan mingsin Dan berkata dengan suara dingin Keluarga sangguan dimusnahkan Itu karena ketidakmampuan keluarga Anda Jika Anda ingin membalas dendam Itu juga penting Tapi jika mampu Sangguan mingsin tersenyum Dan dia tampak sangat bahagia Seolah dia sedang menunggu kata-kata dari master Fayue Kuil Taukilin memang sekte tingkat 7 liu Saat berbicara Mereka semua sangat percaya diri dan sombong Hari ini Aku akan menghapusnya Sangguan mingsin melambaikan telapak tangannya Penjaga langit berbintang Semuanya muncul Wash, klang-klang-klang-klang 10 sosok muncul dari kehampaan Melihat kemunculan ke 10 sosok ini Wajah master Fayue dan lainnya menjadi jelek Dari 10 orang ini Mereka tidak bisa merasakan nafas alam dewa naga Saat tersembunyi di kehampaan Dan bahkan mereka tidak menyadarinya Hal ini telah menunjukkan bahwa basis budidaya orang-orang ini tidak akan rendah Siuh, 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 siuh Pengawal bintang Dengan 20 sosok penuh Dan pada saat ini Mereka semua bergegas ke bawah Hentikan mereka Teriak master Fayue Wajahnya berubah sangat jelek Dia mengerti bahwa tujuan dari 20 penjaga bintang ini Jelas merupakan murid biasa dari kuil Taukilin Bagi murid-murid biasa ini Alam dewa naga adalah langit Dan menyembeli mereka semudah menyembeli ayam dan anjing Begitu mereka menyerbu ke dalam kerumunan Itu adalah awal dari pembantaian Kalian bertiga para anjing tua Aku akan menyelesaikan kalian sendiri Sangguan mingsin menarik nafas dalam-dalam Melirik ke master Fayue dan dua sosok pelindung Taukilin yang fana Dan kemudian mengusap telapak tangannya Dan puluhan pedang panjang muncul Wajah Kelang-kelang-kelang-kelang Lusinan pedang panjang ini semuanya adalah senjata level emas Dan levelnya tidak terlalu tinggi Tetapi ini digunakan oleh pembudidaya yang berfokus pada pedang terbang Dengan munculnya pedang panjang ini Esensi sejati sangguan mingsin melonjak Dan inti emasnya tiba-tiba berbalik Sangat cepat, di bawah rotasi semacam itu Puluhan pedang panjang membentuk formasi pedang besar Secara langsung menyerbu ke arah master Fayue Teknik naga panjang Doom Pada saat yang sama sangguan mingsin berteriak dengan keras Menari dengan tangan rampingnya Esensi sejati keluar dari tubuh Dan bergabung menjadi naga panjang yang baru saja diubah oleh awan Saat esensi sejati bercampur Mata naga panjang yang selalu tampak tak bertuhan Tiba-tiba terbuka Muawom Raungan mengerikan datang dari mulut naga panjang ini Ukuran tubuhnya yang besar tiba-tiba keluar Dan langsung menuju ke sosok Fayun Akhirnya Sosok sangguan mingsin bergegas keluar Memegang pedang panjang emas Sebelum itu Basis budidaya periode inti emas benar-benar pecah Dengan satu orang Lawan tiga master sendirian Jika itu normal Dapat dikatakan bahwa sangguan mingsin sombong Atau bahkan mencari kematian Tetapi pada saat ini Dia berada di puncak alam inti emas Sebanding dengan puncak alam dewa naga Menghadapi tahap akhir dari tiga alam dewa naga Dia tidak sedikit pun takut Melihat sangguan mingsin bergegas Pria tua pelindung kuil tau kilin mendengus dingin Dan pengocok muncul di tangannya Kocokan ini menunjukkan warna ungu dan emas Dan itu sangat kaya Jelas setidaknya senjata ungu dan emas kelas menengah Kocokannya melonjak Berubah menjadi ribuan filamen debu Dari atas ke bawah Bergulir menuju sangguan mingsin Buka Mata sangguan mingsin berkedip Dan pedang itu langsung menebas keras ke arahnya Buom Terdengar suara keras Menyebabkan kocokan di tangan pria tua itu terguncang dengan parah Dan bahkan pria tua itu mundur Gadis ini jelas merupakan puncak dari alam dewa naga Dari kontak ini saja Orang tua itu menyadari kekuatan sejati sangguan mingsin Di saat yang sama Master Fayue Yang terjerat oleh puluhan pedang panjang Juga memiliki ekspresi muram dan berkata di dalam hatinya Jika aku mengetahui ini sebelumnya Tidak peduli berapa banyak usaha yang telah aku habiskan Aku seharusnya menghancurkan pavilion Tusen saat itu Dalam enam tahun Mereka memiliki tingkat kultivasi mengerikan seperti ini Jika mereka diberi waktu enam tahun lagi Seberapa kuat jadinya Sekte Phoenix adalah sekelompok orang mesung Sekelompok orang gila Pelindung Fayun sedang meraung di dalam hatinya Dia dan naga awan ciptaan sangguan mingsin terus berbenturan Tetapi dia tidak bisa melukai naga awan sedikitpun Dia ingin bergegas melarikan diri Tetapi dia terus dijerat oleh naga awan Dia tidak bisa pergi dan hanya bisa menghadapinya di sini Di antara ketiganya Dia yang paling tidak mau berperang dengan sekte Phoenix Dan semangat juang di hatinya jauh lebih sedikit Buom, buom Di atas kekosongan Suara keras terus menyebar Ketika sangguan mingsin bertarung melawan tiga master sendirian Dua puluh penjaga bintang itu juga bertarung dengan praktisi taokilin Duar-duar-duar, ledakan, raungan terus berlanjut Dan akibatnya menyebar Menyebabkan banyak murid dari kuil taokilin di bawah ini mengeluarkan darah Beberapa dari mereka langsung menjadi kabut darah Dan sebagian mereka langsung roboh dan mati di tempat Teknik udara terlarang Wash Setelah bertarung sebentar Sangguan mingsin sepertinya dirugikan Namun, ketika pria tua pelindung menunjukkan kegembiraan dan berencana membunuhnya dalam satu gerakan Mata sangguan mingsin berkedip dan jari-jarinya menyentuh kekosongan Pada titik ini, wajah orang itu telah sangat berubah Kekosongan di sekitarnya sebenarnya terpenjara pada saat ini Dan sosoknya bahkan lebih terkurung di dalam kehampaan Semuanya, seolah-olah waktu tidak berlalu Seolah-olah dilarang saat ini Sihir macam apa ini Pria tua itu menjerit di dalam hatinya Dan perasaan krisis yang kuat melonjak ke dalam hatinya Tatapannya bisa dialihkan Dan pikiran spiritualnya juga bisa dieksplorasi Dan dia bisa dengan jelas melihat bahwa orang-orang sebenarnya dari wanita tua Fayun dan Master Fayue Di sekitarnya masih bertarung dengan formasi pedang dan naga awan Hanya di sini, semuanya sepertinya berhenti saat ini Dia bermaksud untuk melancarkan serangan Tetapi level kultivasi dalam tubuhnya juga dipenjara Dan dia tidak bisa menahannya sama sekali Belum lagi jika dia melancarkan serangan Tidak mungkin untuk melarikan diri Pada saat yang sama, wajah sangguan mingsin juga sedikit pucat Teknik udara terlarang ini diberikan kepadanya oleh Su Han Dan penjaga bintang manapun bisa mempraktikkannya Su Han pernah berkata bahwa teknik ini sangat kuat Tetapi menghabiskan banyak energi Dan bahkan jika dilakukan secara berlebihan Itu akan melukai jiwa Ini adalah pertama kalinya sangguan mingsin menggunakannya Dan hanya merasa bahwa kekuatan inti emas di tubuhnya Sudah benar-benar dikosongkan saat ini Dan bahkan matanya sedikit redup Dan kekuatan teknik ini juga sangat besar Tidak ada kekuatan serangan Tidak ada kekuatan pertahanan Dan tidak ada peningkatan kecepatan Namun, pria tua terjebak dalam kehampaan Tidak bisa bergerak sama sekali Kau akan mati Sangguan mingsin menelan beberapa pil Kekuatan pil emas pulis sedikit Memegang pedang panjang Dia datang ke pria itu Tidak-tidak Pelindung Vaksin melihat pemandangan ini Hatinya meraung dan matanya menunjukkan keputus asaan Pelindung Fayun dan Fayue Tolong aku Teriaknya meraung ketakutan Master Fayue dan pelindung Fayun tiba-tiba menoleh dan melihat pemandangan ini Mereka ingin segera keluar dan menghentikan serangan sangguan mingsin Tetapi formasi pedang dan naga awan raksasa itu mengikat mereka dengan erat Selama mereka teralihkan, mereka akan dipukul mati Siuh, selas, darah berceceran, dan kepala melayang Sangguan mingsin meraih kepala pelindung Vaksin dengan tangan kirinya Dan menangkap jiwa pelindung Vaksin dengan tangan kanannya Tubuh Vaksin masih berdiri tegak di kehampaan Teknik udara terlarang yang membuatnya putus asa tidak lagi efektif saat ini Lehernya dengan mulus dipotong oleh garis dan sosoknya perlahan jatuh ke tanah Ketika murid yang tak terhitung jumlahnya di bawah melihat pemandangan ini Mata mereka merah darah dan mereka mendesis Kematian seseorang di kuil Tau Kilin hanya akan mengejutkan mereka Tetapi kematian sang guru membuat mereka merasa bahwa hari ini Sepertinya mereka akan runtuh Tidak, raungan mereka memengaruhi pikiran banyak alam dewa naga Yang bertarung dengan penjaga dewa langit berbintang Beberapa dari mereka tidak bisa tidak melihat ke belakang Ketika mereka melihat mayat pelindung Vaksin jatuh ke tanah Mereka tidak bisa menahan diri untuk terkejut Tepat ketika mereka sedang dalam suasana hati yang pedih Pasukan penjaga langit berbintang langsung membantai mereka Engah, siuh, siuh siuh siuh, selas 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 Darah menyembur deras kemana-mana dan potongan kepala berserakan Bagi kultifator dewa naga, jiwa tidak bisa melarikan diri sama sekali Dan ditangkap oleh penjaga bintang Dan setelah memasukkannya ke dalam ruang penyimpanan Dia menghantam dewa naga lainnya lagi Dan saat ini dalam kehampaan Sangguan mingsin memegang kepala pelindung Vaksin Air mata membasahi matanya Suaranya bergetar Dan kesedihan serta kerinduan memenuhi wajahnya Ayah, ibu, mingsin membalas dendam untuk kalian Ketika suara itu jatuh, sangguan mingsin berdiri lagi Mengulurkan pedang panjang di tangannya Dan langsung meledakkan kepala itu Dua Pada saat yang sama, mata sangguan mingsin bahkan lebih dingin Dan niat membunuh yang menghancurkan langit pun muncul Dia mengulurkan jarinya Kekuatan inti emas di tubuhnya benar-benar kosong Dan seteguk darah menyembur keluar Teknik udara terlarang Teknik udara terlarang pertama kali terjadi pada pelindung Vaksin Teknik udara terlarang kedua kalinya adalah pada Master Fayue Bagi Master Fayue, hati sangguan mingsin bahkan lebih mematikan Karena Master Fayue mengatakan bahwa kematian keluarga sangguan adalah karena ketidakmampuan keluarga sangguan Di antara tiga tuan besar ini, bahkan jika dua lainnya tidak bisa dibunuh Hari ini, sangguan mingsin pasti akan membunuh Master Fayue Melihat sangguan mingsin menargetkannya, ekspresi Master Fayue berubah secara drastis Dia baru saja melihat inti dari sangguan mingsin yang sangat mengerikan Dia melihat kedatangan sangguan mingsin, melihat cahaya kemasan yang tajam bersinar di atas pedang panjang Dan bahkan lebih lagi melihat niat yang mengejutkan di mata sangguan mingsin Mustahil, Master Fayue meraung dan berkata Teknik macam apa kau ini, aku adalah alam dewa naga yang terlambat Bahkan jika kau benar-benar berada di puncak alam dewa naga, tidak mungkin untuk menghancurkan kami seperti ini Sangguan mingsin diam dan tidak berbicara Sosoknya bersinar, cahaya kemasan melintas, dan darah muncrat dari mulutnya Seltas benang sutra terjerat di leher Master Fayue Di bawah ayunan pedang panjang itu, benang sutra langsung menarik kepalanya sampai lepas Mata sangguan mingsin dingin, memegangi kepala Fayue, berlutut lagi, dan membungkuk ke arah langit Segera setelah itu, dia menahan luka serius di tubuhnya, mengulurkan jarinya untuk ketiga kalinya, dan menunjuk ke arah Fayue Karma, karma, ketika Fayun melihat sangguan mingsin, dia tersenyum sedih, mengetahui bahwa hari ini dia pasti akan mati Dia tidak setakut fasing, juga tidak marah seperti Master Fayue, tapi lebih tenang Sangguan mingsin memuntahkan beberapa suap darah, dan luka di tubuhnya menyebar dengan cepat, dan bahkan seluruh tubuh sedikit berdengung, dan segera menelan pil lagi Sangguan mingsin mendengus dingin, dan benar-benar membatasi ruang di sekitar Fayun Semua basis kultivasi Fayun tampaknya disegel pada saat ini, matanya bisa berbalik, dan pikiran spiritualnya bisa tersapu, tetapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya Cahaya pedang melintas, dan hal pertama yang dilihat Fayun adalah dua wajah Kedua wajah ini semakin dekat dan dekat dengannya, dan ekspresi mata yang mematikan semakin jelas Akhirnya, Fayun menutup matanya, dan cahaya pedang itu melintas saat dia menutup matanya Sang huan mingsin memegang kepala Fayun, dan dia memuntahkan darah lagi, wajahnya pucat, dia melihat ke langit, dan berlutut lagi untuk doa ketiga kalinya Pada saat ini, murid yang tak terhitung jumlahnya dari kuil tau kilin di bawah sudah pucat Mereka selalu menganggap tiga guru besar sebagai pembangkit tenaga yang hebat Mereka adalah pilar kuil tau kilin, jiwa kuil tau kilin, dan kepercayaan kuil tau kilin Tapi hari ini, kepercayaan ini ada tepat di depan mereka, dibunuh satu persatu semua yang ada di hati mereka ambruk saat ini Sepertinya hari ini, akan segera runtuh saat ini Kematian ketiga guru besar membuat mereka sedih dan marah, tapi segera emosi ini berubah menjadi ketakutan Yang disebut kepercayaan itu hanya bisa dimiliki jika ada, begitu mati, keyakinan ini akan segera lenya Lari, saya tidak tahu siapa yang berbicara, dan mengatakan ini, ratusan ribu murid tau kilin, semuanya bergegas melarikan diri menuju sekitarnya Berengsek, mendengar ini, alam dewa naga yang bertarung dengan penjaga langit berbintang Wajah mereka berubah dan dengan marah berkata, siapa yang berani melarikan diri hari ini, aku akan menghancurkannya lebih dulu Orang ini jelas sedikit berpengaruh di kuil tau kilin, mendengar ini, sosok murid-murid yang melarikan diri itu tiba-tiba berhenti sebentar Tapi kemudian, cahaya pedang berkedip, dan itu menebas langsung dari atas kepala orang itu, memotong tubuh orang berpengaruh itu menjadi dua Melihat ini, murid-murid tau kilin yang berhenti, tiba-tiba berubah warna lagi dan bergegas ke segala arah Hingga saat ini, tiga guru agung dari kuil tau kilin telah meninggal, dan para dewa naga itu telah dipenggal satu persatu seiring waktu Jika mereka tidak melarikan diri hari ini, mereka pasti akan mati Adapun pelarian mereka, sangguan mingsin juga tidak mengejarnya Hanya saja tidak ada dewa naga yang bisa pergi Sampai saat ini hanya ada satu alam dewa naga yang tersisa di kuil tau kilin, dan dikelilingi oleh 20 penjaga bintang Satu pukulan sudah cukup untuk membunuhnya Orang ini sama sekali tidak takut mati Melihat di kepung, pada saat terakhir, dia meraung ke langit dan meledakkan dirinya sendiri Dan para penjaga bintang memasang perisai pelindung Area peledakan diri menyapu radius ribuan mil, membuat ruang di sekitarnya seperti kain besar, terkoyak tak terhitung jumlahnya Kuil tau kilin, tiga guru besar meninggal, banyak dewa naga meninggal, 400 ribu murid melarikan diri dan berpencar Suara sangguan mingsin dingin dan berbicara dengan tenang Mulai sekarang, tidak ada lagi kuil tau kilin di ibu kota wangan Setelah alam dewa naga terakhir meledakkan diri, sosok sangguan mingsin dan 20 anggotanya berkedip bergegas ke dalam kuil tau kilin Meskipun kuil tau kilin sangat besar, di bawah pencarian cakupan 20 alam dewa naga, dalam waktu setengah jam, sejumlah besar batu spiritual, bahan, pil dan lainnya telah ditemukan Ada pun yang disebut latihan dan keterampilan naga, sangguan mingsin dan yang lainnya mengabaikannya sama sekali Karena bahkan murid paling biasa dari sekte phoenix memiliki latihan dan keterampilan naga yang jauh lebih baik daripada di sini Kuil tau kilin ini memang memiliki beberapa sumber keuangan, dan ada 340 juta batu spiritual Ketika sangguan mingsin mengetahui hasil panen itu, mulutnya terbuka lebar Faktanya, sumber daya keuangan kuil tau kilin sebagian besar dikendalikan oleh 3 tuan Master Fayue, dan kedua pelindung tau kilin, dari cincin penyimpanan mereka bertiga berisi 100 juta batu spiritual, dan 40 juta sisanya ditemukan di perbendaharaan tau kilin Pemimpin, mari kita segera kembali ke sekte Melihat wajah sangguan mingsin pucat, berdiri di sana dengan linglung, salah satu penjaga bintang berkata Master sekte pernah menginstruksikan bahwa kita tidak perlu menghancurkan kuil tau kilin, kita hanya ditugaskan untuk membunuh penghuninya saja Aku tahu, sangguan mingsin mengangguk sedikit, dia berkata, bawa pulang hasil panen kita dan kalian kembali dulu Beri aku beberapa pil, dan aku masih punya urusan Apakah anda akan membantai keluarga Han? Ucap salah satu penjaga bintang itu ragu-ragu Sangguan mingsin mengerutkan bibirnya, tetapi tidak berbicara Pemimpin, master sekte pernah berkata, setelah masalah ini selesai, kita semua harus kembali dengan cepat Ucap penjaga bintang itu mengingatkan Sangguan mingsin menarik napas dalam-dalam, dan berkata, saya harus membalas dendam ini, dan kalian tidak perlu mengatakan apa-apa lagi Setelah saya selesai, saya akan segera kembali dan menerima hukuman sendiri Mendengar ini, 20 penjaga bintang itu diam Setelah beberapa saat, pemuda yang telah berbicara sebelumnya berkata lagi Jika ini masalahnya, maka saya akan mengikuti pemimpin resimen dan menyingkirkan keluarga Han secepat mungkin Sangguan mingsin melirik mereka semua Tidak perlu, sangguan mingsin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ini adalah urusan pribadiku Kalian harus kembali secepatnya, dan katakan saja kepada master dengan jujur Tapi, tutup mulut kalian, dan jangan membantah Aku pemimpin kalian, dan patuhlah, segera kembali ke sekte Hasil rampasan ini harus secepatnya dibawa pulang dengan selamat Siuh, kelang Ketika suara itu jatuh, sosok sangguan mingsin berkedip-kedip, dan dia pergi 20 penjaga bintang itu saling melirik, dan akhirnya menghela nafas tanpa daya, dan bergegas menuju ke sekte Phoenix Dalam sekejap, tiga hari berlalu, di antara sekte Phoenix, semua 20 penjaga bintang kembali dan membawa kembali 340 juta batu roh Setelah mendengar berita bahwa sangguan mingsin belum kembali, Su Han mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara Mulai sekarang, semua anggota sekte Phoenix semua akan memasuki pelatihan di ruang Saint San Sumiji, dan tidak ada yang diizinkan keluar tanpa perintah Suara Su Han menyebar ke seluruh sekte Phoenix Setelah semua orang memasuki ruang Saint San Sumiji, Su Han terbang ke atas tembok kota dan melihat kekejauhan Dalam seribu mil, ada kedamaian, tetapi seribu mil jauhnya, ada keberadaan tumpukan salju yang tak terhitung jumlahnya Tumpukan salju itu, karena pembersihan sekte Phoenix, kepingan salju telah terakumulasi begitu tinggi Saat Su Han melihat ke atas, salju mulai mencair secara bertahap Namun, kecepatan lele ini sangat lambat, tidak seperti gunung Senyao, yang langsung berubah menjadi sosok mengerikan berwarna merah darah Pikiran spiritual Su Han menyapu, merasakan mencairnya butiran salju, dan juga nafas berdarah di dalamnya Setengah tahun, Su Han menarik nafas dalam-dalam, jika telah mencair dengan kecepatan ini Setelah setengah tahun, kepingan salju ini akan benar-benar menghilang dan menjadi sosok yang mengerikan Dalam kehaningan, sosok Su Han melintas dan juga memasuki ruang Saint Sumiji Segera, tiga bulan berlalu Selama tiga bulan ini, benua Longu berada dalam kekacauan Sejak dimulainya di gunung Senyao, kepingan salju mencair dengan cepat dan menyebar ke selatan dan barat benua Longu Dan sekarang menyebar ke arah utara dan timur Seluruh benua Longu penuh dengan kekacauan dan peperangan terus berlanjut Dalam perang ini, bagian dari pertempuran itu adalah antara para pembudidaya di benua Naga Beladiri Berperang melawan sosok mengerikan itu dan bagian lainnya adalah pertempuran antara sekte atau para pembudidaya biasa Dalam kekacauan ini, ada perbaikan keji yang tak terhitung jumlahnya Yang ingin mengambil kesempatan ini untuk mengambil berbagai sumber daya Hal-hal seperti itu jarang terjadi di masa-masa tenang di masa lalu Bagaimanapun, ada 10 sekte super yang kuat dan tidak ada yang berani membuat kekacauan Inilah fungsi dari keberadaan sekte super Tetapi pada saat ini, benua Longu sedang dalam bencana Mencairnya kepingan salju dan penyebarannya dengan cepat bergerak menuju wilayah tengah Ada berita bahwa 10 sekte super teratas semuanya ditutup dan murid tidak diizinkan keluar Mereka terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri Apalagi menyelamatkan para orang biasa dan sekte biasa yang telah menderita karena kekacauan Seluruh benua Longu, dalam penyebaran kepingan salju Dalam penampilan sosok mengerikan berwarna merah darah Sudah mulai dengan cepat menjadi kekacauan Paling lama dalam 3 bulan lagi, kepingan salju ini akan benar-benar mencair di benua Longu Pada saat itu, bencana dahsyat akan benar-benar meletus Selama 3 bulan ini, Suhan telah berlatih Pada hari ini, dia tiba-tiba membuka matanya, melambaikan telapak tangannya dan layar perak muncul di depannya Di layar ini, sebuah gambar muncul Dalam gambar tersebut, ada seorang wanita yang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri Mulutnya masih ada noda darah Wajahnya pucat Dan dia melihat ke belakang dari waktu ke waktu Dia jelas terluka Di belakangnya, ada ratusan orang mengejar dan memburunya Semuanya mengenakan pakaian seragam Dan masing-masing memiliki lencana di dada Di lencana itu, dua karakter Rui Sekte tingkat 6, Sekte Rui Suhan mengerutkan kening Dan dia bisa melihat dengan jelas bahwa di depan ratusan orang Ada pria yang tampak biasa, tapi sangat feminim Basis kultivasi orang ini, Suhan bisa merasakan melalui tirai cahaya Bahwa dia berada di alam roh naga Di kedua sisi pemuda ini, ada dua lelaki tua Seluruh tubuh kedua tetua ini penuh dengan tekanan puncak alam dewa naga Dan di belakang mereka, mereka diikuti oleh 13 alam dewa naga yang kuat Wanita yang diburu adalah Sangguan Mingsin Pada saat ini, di atas hutan belantara tempat Sangguan Mingsin dikejar Pemuda itu menatap tubuh halus Sangguan Mingsin Mengungkapkan kecabulan Dia terlihat biasa-biasa saja, tetapi dia memiliki tubuh yang sangat bagus Dan tingkat kultivasinya ternyata adalah puncak alam dewa naga Aku paling menyukai wanita keras kepala seperti dia Ucap pria muda itu membuka mulutnya dan mengulurkan jari-jarinya Meluncur sedikit ke dalam kehampaan Seolah-olah menggambarkan sosok Sangguan Mingsin Dua tetua, bagaimana kalau kalian menangkap wanita ini untukku? Pemuda itu berkata kepada dua tetua di sampingnya Tetapi matanya masih menatap Sangguan Mingsin Kedua tetua sedikit mengernyit Jelas mereka sangat tidak nyaman dengan kesombongan pemuda tersebut Sambil merenung, salah satu tetua berambut abu-abu berkata Saosong, tempat ini adalah rumah wangan, bukan wilayah Sekterui Dan kita telah mendapatkan barang yang kita cari Saya merasa bahwa kita harus berhenti membuat masalah di wilayah orang Membuat masalah Pria muda itu mengerutkan kening Apakah menurut Anda saya membuat masalah? Orang tua itu diam Dan pria tua berpakaian abu-abu lainnya berkata Saosong, wanita ini baru saja mengatakan bahwa dia adalah anggota dari Sekte Phoenix Sekte Phoenix itu Tiga bulan yang lalu Sekte Phoenix telah menghancurkan Kuil Tau Kilin Membunuh tiga tuan besar Menyapu semua pembangkit tenaga listrik alam Dewa Naga Dan Kuil Tau Kilin saat ini hanya tinggal nama Seharusnya, Sekte Phoenix saat ini memiliki kekuatan dari Sekte Tingkat 6 Lalu apa? Pria muda itu mendengus dingin Kedua tetua saling memandang dengan kebencian yang mendalam di hati mereka Tetapi pemuda ini adalah putra dari Master Sekte Rui Dia sangat sombong dan sombong Sekte Phoenix Ku dengar Sekte yang layak untuk ditakuti Apa semua itu benar? Ucap pemuda itu mendengus lagi Kedua lelaki tua itu diam sedikit Dan segera lelaki tua berambut putih itu berkata lagi Sekte Phoenix ini mungkin tidak terlalu menarik perhatian Tetapi Master Sekte dari Sekte Phoenix Telah dikabarkan sebelumnya bahwa orang yang menghancurkan dua benteng tingkat ketiga dari Dewa Perang Sekte Dan satu benteng tingkat dua adalah Sekte Master dari Sekte Phoenix, Su Han Di Gunung Shen Yao, dia adalah pria misterius yang membantai hampir 150 ribu murid dari lima Sekte Super termasuk Istana Yuksu dan Sekte Dewa Perang Pada akhirnya, orang yang bertanggung jawab atas Sekte Super ini sangat marah dan pergi mengepung dan menekan Tetapi Dongsu mencoba menghentikannya dan dia melarikan diri lagi Orang tua berambut putih itu berkata, wajahnya bahkan menunjukkan sedikit kekaguman Berdasarkan rumor ini, dapat dinilai bahwa Su Han ini seharusnya telah mencapai puncak alam Dewa Naga Dan bahkan di puncak alam Dewa Naga, hanya sedikit orang yang dapat bersaing dengannya Sekarang Kuil Tau Kilin telah dihancurkan Sekte Phoenix ini pasti akan segera dipromosikan, ucap orang tua itu Puncak alam Dewa Naga Hahaha, apa kau memberitahuku tentang puncak alam Dewa Naga? Pemuda itu tertawa dengan arogan Kamu juga merupakan kekuatan besar dari Sekte Ruiku Aku akan bertanya padamu, di antara puncak alam Dewa Naga, siapa yang dapat melawan ayahku? Di bawah kaisar semu, ayahku berkata dia yang kedua, siapa yang berani menyebut dirinya lebih dulu? Tidak peduli seberapa kuat Su Han dan Sekte Phoenix, itu hanyalah puncak dari alam Dewa Naga Selama ayahku maju, dia dapat dengan mudah menghancurkannya Tapi, kedua tetua itu masih ingin berbicara, tetapi pemuda itu tidak sabar dan melambaikan tangannya Kalian telah ditugaskan oleh ayahku untuk melindungiku, jadi, kalian harus mematuhi semua perintahku Wanita itu adalah puncak dari alam Dewa Naga, dan dia terluka saat ini Setelah kalian menangkapnya, kita akan segera kembali ke Sekte, karena aku sangat bernafsu untuk menidurinya Maka cepat tangkap dia untukku, ucap pemuda itu penuh nafsu Keduanya terdiam, melirik sangguan mingsin yang masih berlari Dalam kehaningan ini, mereka berdua melangkah ke dalam kehampaan, dan kecepatan mereka tiba-tiba meningkat Melihat kecepatan kedua pria tua itu bergerak ke arahnya, wajah cantik sangguan mingsin berubah Tubuhnya terluka parah, dan bahkan kultifasinya di puncak alam inti emas jatuh ke tahap tengah alam inti emas pada saat ini Pada saat ini, jika dia benar-benar mengerahkan kekuatan penuhnya, itu hanya akan bisa melawan tahap tengah alam Dewa Naga Sial, keluarga Han hanyalah keluarga biasa, bagaimana itu bisa menyakitiku begitu parah Gigi perak sangguan mingsin menggigit, dan seluruh luka di tubuhnya menyebar dengan cepat saat kecepatannya meledak Dia menyemburkan seteguk darah, tapi aku tidak menyesal Memikirkan hal ini, sangguan mingsin tersenyum sedih dan melirik ke belakang Tetapi melihat bahwa kedua lelaki tua itu semakin dekat, hatinya tenggelam dan kecepatannya meningkat lagi Pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan kecepatan alam inti emas akhir Tetapi konsumsi semacam ini telah menyebabkan semua luka di tubuhnya meningkat dengan cepat pada saat ini Dan ada suara letupan samar, membuat wajah sangguan mingsin semakin pucat, darah pun terus muncrat Cederamu sudah sangat serius, jika kamu terus seperti ini, kamu akan melukai yayasan dan kamu akan mati tiba-tiba Suara pria tua berambut putih itu datang dari belakang Sangguan mingsin tidak mengucapkan sepatah kata pun, masih dalam pelarian Saya tidak tahu harus berbuat apa Pria tua berpakaian abu-abu itu mendengus dingin, dan saat dia melangkah ke dalam kehampaan Kekuatan puncak alam dewa naga tiba-tiba menyebar Udara kursif ini, seperti tirai cahaya besar, langsung memblokir jalan di depan sangguan mingsin Pada saat yang sama, sesepuh berpakaian abu-abu melangkah lebih dari seribu kaki, dan jarak dengan sangguan mingsin tiba-tiba menyempit Wash, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan telapak tangan berubah menjadi cahaya telapak tangan, ingin meraih sangguan mingsin Sembilan langkah menuju naga, wajah sangguan mingsin berubah, dan diantara membalikkan tangannya, beberapa botol pil muncul Tidak banyak pil di tubuhnya, tetapi saat ini, hanya botol-botol ini yang tersisa Setelah ragu-ragu sedikit, sangguan mingsin menunjukkan ketegasan, dan segera menghancurkan botol giyok Pil itu terbang dan langsung ditelan oleh sangguan mingsin Di bawah menelan ini, sangguan mingsin telah diisi kembali, dan beberapa esensi sejati muncul di tubuhnya Ketika esensi sejati pecah, langkah ketiga dari Tianlong Nine Steps segera dilakukan Wash, siuh, klang-klang-klang Pada saat ini, kecepatan sangguan mingsin melonjak, dan dia telah pindah ribuan kaki dari lelaki tua berpakaian abu-abu itu lagi Tapi itu hanya kasusnya, letusan tiba-tiba menyebabkan hampir semua esensi sejati dalam tubuh sangguan mingsin hampir habis Jika ini terus berlanjut, tidak akan butuh waktu lama untuk esensi sejatinya habis Jika itu terjadi, jangankan melarikan diri Bahkan mustahil untuk terbang, ada banyak cara, tapi biarpun kau bisa lari lagi, kemana kau bisa pergi dengan luka seperti itu Ucap pria tua berpakaian abu-abu itu mendengus dingin Di belakangnya, pemuda itu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar Dua tetua, jika kalian berdua tidak dapat menangkap mereka hari ini Setelah kembali ke sekte, saya akan meminta ayahku untuk menghukum kalian berdua Mendengar ini, baik pria tua berambut putih dan wajah pria tua berpakaian abu-abu itu tenggelam Dan dia menghela nafas dalam hatinya, mempercepat lebih cepat Berhenti untukku, pria tua berpakaian abu-abu itu ada di depan Dengan tekanan besar, benar-benar menghalangi jalan sangguan mingsin Gulungan, wash Sangguan mingsin berteriak dengan keras, mencoba untuk mengevakuasi esensi sebenarnya di tubuhnya Dan bahkan mengeluarkan darah besar, luka-lukanya meningkat dengan cepat Tetapi dia masih menerobos tekanan secara tiba-tiba Namun, pada saat ini, sosoknya tidak stabil, dan senandung dan pusing muncul di otaknya Pedang terbang di bawah kakinya membuat suara bersenandung Itu adalah roh pedang terbang, melarikan diri secara paksa dengan sangguan mingsin Benar-benar keras kepala, pria tua berpakaian abu-abu itu menunjukkan ekspresi suram di matanya Dan dia berulang kali memperingatkan wanita itu Tetapi wanita itu terus mengabaikannya Yang membuatnya marah Jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan orang tua ini karena kejam Teriak orang tua berbaju abu-abu Tapi sangguan mingsin sepertinya belum mendengar apa yang dia katakan Pengadilan mati Orang tua berpakaian abu-abu itu mendengus dingin Dan segera mencoba yang terbaik untuk memukul Tetapi pada saat ini, ribuan kaki jauhnya, pusaran air tiba-tiba muncul di kehampaan di atas kepala sangguan mingsin Buom, pusaran air ini dengan cepat berputar, mengubah ruang dalam jarak 100 meter dari sekitarnya menjadi ketiadaan Dan cahaya hitam pekat keluar darinya Sangguan mingsin terkejut Lelaki tua berpakaian abu-abu dan lelaki tua berambut putih juga berhenti Dan pemuda di belakangnya mengerutkan kening dan mendongak Ketika mereka melihatnya, pusaran air secara bertahap berhenti berputar dari kejauhan Sepertinya portal kekosongan besar muncul di sini Ini tirai tipis yang besar Dari tirai cahaya, sebuah pemandangan muncul Di adegan itu, ada sesosok pria berambut gondrong berbaju putih Saat mereka melihat pemuda ini Lelaki tua berambut putih dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening Dan mata sangguan mingsin berbinar Master, dia segera berbicara Tetapi setelah berbicara, wajahnya kembali menunjukkan kepahitan dan rasa bersalah Maafkan saya, gumamnya lembut Dari kata-kata sangguan mingsin, pemuda dan kedua lelaki tua itu mengenali identitas pemuda ini Master Sekte Phoenix, Suhan, Su Baliu Dia adalah Master Sekte Phoenix, Su Baliu yang memiliki banyak rumor Bahkan sesepuh istana yuksu yang agung Pembangkit tenaga listrik kerajaan naga secara pribadi muncul untuk menekannya Kedua lelaki tua itu saling memandang dan gerakan mereka berhenti Mata mereka bertemu dengan mata Suhan Sesaat kemudian, ditirai cahaya Suhan mengabaikan sangguan mingsin Dan malah mengepalkan kedua tinjunya kepada mereka Dan berkata, tidak peduli apa gadis ini menginggung perasaan kalian Tolong biarkan dia pergi Jika Anda setuju, saya Suhan tidak akan melupakan kebaikan semacam ini Dan saya akan membalasnya di masa depan Master Sekte, bukan itu masalahnya Mereka yang pertama Ucap sangguan mingsin ingin menjelaskan Tetapi Suhan mengalihkan pandangannya Dan kata-kata sangguan mingsin langsung ditahan Melihat Suhan begitu sopan Kedua lelaki tua itu tertegun sejenak Lalu menarik napas dalam-dalam Dan juga mengepalkan tinjunya dengan sopan Tapi tuan muda mereka segera menjadi sangat sombong Dan langsung berdiri di depan Suhan Kau tidak pantas untuk berbicara dengan tuan muda ini Kau hanya Sekte Delapan Liu Aku dapat dengan mudah menginjak kakimu dan menghancurkannya Ucap tuan muda itu dengan percaya diri Saat mereka mendengar kata-kata tuan muda itu Kelopak mata kedua lelaki tua itu berkedip Dan firasat buruk muncul di hati mereka Sekte Phoenix berjarak jutaan mil jauhnya dari tempat ini Bahkan jika itu benar-benar dipindahkan saat ini Menempati Sekte Kuil Tau Kilin Masih seratus ribu mil jauhnya dari sini Dengan jarak seratus ribu mil adalah mungkin untuk memadatkan pusaran langsung di kehampaan Dengan metode yang luar biasa ini dan mengungkapkan dirinya Metode ini bahkan jika dua tetua di puncak alam Dewa Naga Mereka berpikir mereka tidak dapat melakukannya Apalagi saat Suhan muncul Dia sangat sopan Dia tidak bertanya pada mereka berdua mengapa mereka ingin memburu sangguan mingsin Dia juga tidak mengatakan ancaman apapun Apakah itu Suhan karena takut sangguan mingsin akan terbunuh Atau karena kekuatan Sekte Phoenix Itu tidak sebaik Sekte Rui Setidaknya Suhan telah menunjukkan bahwa dia tidak jahat Menggabungkan semua alasan di atas Maka Suhan muncul setelah berbicara Kedua lelaki tua itu juga mengepalkan tangan mereka Terlihat sangat sopan Tapi kesopanan mereka langsung dipatahkan oleh pemuda itu Yaitu Tuan Muda Gu Yun Lei Gu Yun Lei tidak pernah peduli tentang alam Dewa Naga Atau puncak alam Dewa Naga Dan tidak pernah peduli tentang Sekte pihak lain Karena selama pihak lain bukan Sekte Aliran 5 Itu sudah cukup Dia memiliki ayah yang tak terkalahkan di bawah Kaisar Semuh Dan bahkan ayahnya sendiri mengatakan bahwa jika dia bisa menembus Kaisar Naga Dia akan dipromosikan langsung menjadi orang terkuat di Kaisar Naga Jika dia tidak bisa dipromosikan menjadi Kaisar Naga Dan itu untuk mencapai status Kaisar Semuh Setidaknya itu akan menjadi orang yang paling tak terkalahkan di bawah Kaisar Naga dalam seribu tahun untuk bertahan hidup Kau ingin membiarkan Tuan Muda ini melepaskan gadis itu dengan kalimat santai Kau pikir kau siapa? Kau ini apa? Apa? Gu Yun Lei melanjutkan untuk berbicara dengan bangga di wajahnya Setelah kata-katanya jatuh Kedua lelaki tua abu-abu putih itu menghela nafas sepenuhnya di dalam hati mereka Mereka mengetahui apa yang akan terjadi hari ini Tidak mungkin masalah ini akan selesai begitu saja Di sisi lain, Sangguan Ming Sin memberi Gu Yun Lei tatapan galak Gu Yun Lei memandangi tubuh ramping Sangguan Ming Sin Dia ingin sekali menghirup tubuh gadis itu Dia berkata kepada lelaki tua berpakaian abu-abu dan lelaki tua berpakaian putih Dua tetua, cepat bawa wanita itu, waktu kalian terbatas Jika kita tidak dapat kembali ke sekte tepat waktu Kalian berdua akan menanggung hukuman berat dari ayahku Setelah mendengar ini, keduanya menghela nafas dan menggelengkan kepala Dan ketika mereka melihat tatapan Su Han, mereka menunjukkan ketegasan Master Sektesu, saya hanya bisa mematuhi keputusan itu, maaf Keduanya memegang tinju mereka sedikit Dan segera menatap Sangguan Ming Sin dengan cahaya dingin di mata mereka Kalian harus berpikir dengan hati-hati Kata-kata Su Han masih polos Dan dia sepertinya tidak merasakan kemarahan sedikitpun karena Sangguan Ming Sin akan ditangkap Ada sentuhan dingin dalam kata-katanya Dan kedua lelaki tua itu bisa mendengarnya Karena kedinginan ini, alis mereka sedikit cemberut Dan mereka segera mengabaikan Su Han dan langsung pergi ke Sangguan Ming Sin Wajah Sangguan Ming Sin sedikit berubah Luka-lukanya saat ini telah mencapai tingkat yang sangat serius Dan tidak ada pil, tidak ada batu spiritual, tidak ada persediaan Dan dia akan menjadi orang biasa jika dia melarikan diri Master, ketika Sangguan Ming Sin melarikan diri Dia mengangkat kepalanya dan menatap Su Han ditirai cahaya Saya berterima kasih kepada guru atas semua yang Anda berikan Tetapi saya tidak menyesali apapun yang saya lakukan hari ini Saya hanya berharap bahwa guru dapat melihat kesetiaan saya untuk Sekte Phoenix Ucap Sangguan Ming Sin Mayat, hahaha, apakah kau mengatakan bahwa kau ingin mati? Jika aku tidak menginginkan kau mati, kau tidak bisa mati Meskipun kau tidak terlalu cantik, kau memiliki tubuh yang sangat bagus Dan kau memiliki puncak alam Dewa Naga Kultivasi, sampai sekarang, saya telah bermain dengan banyak wanita Tetapi di puncak alam Dewa Naga, kau yang pertama Gu Yun Lei tertawa keras setelah kata-kata itu selesai Dia melihat Su Han ditirai cahaya Itu kau, Master Sekte Phoenix Su Han, Su Ballyu Namamu Gu Yun Lei, Kan Su Han juga berkata, kata-katanya masih tenang Saya Ben Sao Gu Yun Lei tersenyum dingin Kenapa kamu masih mengancam Ben Sao? Mendengarkan kata-katamu, sepertinya sangat tidak yakin Wanita ini hanya bawahanmu, bukan wanitamu Meskipun itu benar wanitamu Bagaimana kalau meminjamkanku untuk bermain selama beberapa hari Setelah aku cukup bermain Aku akan mengirimkan tubuhnya kepadamu dengan selamat dan selamat kembali ke Sekte Phoenix Jika Anda tidak yakin, Anda bisa datang ke sini Atau Anda bisa pergi ke Sekte Ruyei saya untuk menemukan saya di masa depan Tuan Muda Gu Yun Lei ini Apakah Anda dapat mengubah nama Anda atau duduk dan tidak mengubah nama belakang Anda? Ketika Anda datang, Anda akan tahu tiga kata Gu Yun Lei betapa besar pengaruh yang ada dalam Sekte ini Kau akan tahu bahwa tiga kata Gu Yun Lei bukanlah Sekte Semut dari Sekte Ballyu Sepertimu Dan dapat dipanggil sesuka hati Su Han tidak berbicara, tapi matanya selalu tertuju pada Gu Yun Lei Orang ini pasti orang paling sombong yang pernah dia lihat sejak kelahirannya kembali Cepat, ikut denganku Pada saat ini, suara lelaki tua berpakaian abu-abu itu tiba-tiba terdengar Tangan besarnya terulur untuk meraih sangguan mingsin Aku butuh darahmu Pada saat ini, Su Han berbicara dengan ringan Ketika dia berbicara, ditirai tipis, Su Han membalik tangannya dan mengeluarkan spar Ini adalah spar kelahiran sangguan mingsin Di Sekte Phoenix, setiap orang memiliki spar kelahiran Spar ini berisi darah milik semua orang Setelah orang ini meninggal, spar ini akan dipatahkan Tidak hanya Sekte Phoenix, semua sekte besar memiliki spar kelahiran semacam ini Hanya saja, untuk sekte lain, peran spar hanya untuk menentukan hidup dan mati mereka sendiri Tapi untuk Sekte Phoenix, untuk Su Han, spar kelahiran yang baru dia buat ini memiliki penggunaan yang dapat menyelamatkan hidup Engah, setelah mendengar kata-kata Su Han, mata sangguan mingsin cerah Tanpa berkata apa-apa, telapak tangannya terulur dan menepuk dadanya sendiri dengan keras Pak, dengan tembakan ini, seteguk darah segera meresap Tidak cukup, ditirai tipis, Su Han menggelengkan kepalanya Sangguan mingsin menunjukkan ketegasan Dan menepuk tiga telapak tangan di dadanya lagi Darah muncrat dari mulutnya Membuat luka serius sangguan mingsin semakin parah Dan wajah pucat itu hilang Pada saat ini, Su Han ditirai cahaya tiba-tiba melambaikan tangannya Dan spar itu tiba-tiba hancur Pada saat pecah, setetes darah muncul darinya Yang merupakan darah milik sangguan mingsin Pada saat setetes darah ini muncul Jari-jari Su Han bergerak ribuan kali di atasnya Setelah tetes terakhir Darah meledak dengan keras dan berubah menjadi kabut darah Menampakkan wajah sangguan mingsin di dalamnya Adegan ini membuat lelaki tua berambut abu-abu Dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengecilkan pupil matanya Adapun Gu Yun Lei, dia tidak peduli sama sekali Baginya, tidak peduli teknik apa Selama masih di alam Dewa Naga atau Master Sekte dari delapan aliran sekte Maka semua yang dilakukan tidak akan berarti di matanya Ayahnya tak terkalahkan di bawah Kaisar Semu Dan bahkan jika dia menggunakan suatu metode Dia bisa mengguncang Kaisar Semu Yang disebut Dewa Naga ini tidak lebih dari semut di mata ayahnya Pengorbanan darah Di tirai cahaya, Su Han berbicara Suaranya datar, tetapi seperti guntur Itu menyebar ke atas langit di sini Saat suara itu jatuh Su Han menampar kabut darah di depannya Dan wajah sangguan mingsin di dalamnya langsung menghilang Pada saat menghilang, di luar tirai cahaya Tiga suap darah yang disemprotkan oleh sangguan mingsin Semuanya berubah menjadi kabut darah Kabut darah memenuhi langit Membungkus sangguan mingsin Buom Pada saat ini, lelaki tua berpakaian abu-abu Meraihnya dengan telapak tangannya Dan ketika dia memegangnya di kabut darah Kekuatan kejutan balik yang menakjubkan tiba-tiba menyebar Pada saat yang sama, wajah lelaki tua berpakaian abu-abu itu menjadi pucat Sosoknya melangkah mundur Matanya menunjukkan ketakutan yang kuat Teknik kembali ke leluhur Orang tua berpakaian abu-abu itu berbicara Tidak dapat mempercayainya Su Han mengabaikannya Bahwa sangguan mingsin sudah pingsan dalam keadaan koma Kabut darah membungkus sosoknya Dengan cepat mengumpulkannya Dan akhirnya, menghilang antara langit dan bumi Hilangnya kabut darah membuat sosok sangguan mingsin menghilang Dalam adegan ini Mata dua tetua berambut putih dan tetua berpakaian abu-abu Di puncak alam dewa naga semuanya menyusut Dan mereka tidak bisa mempercayainya Tempat di mana Su Han berada setidaknya 100 ribu mil jauhnya Tetapi pada jarak seperti itu Masih mungkin untuk mengambil sangguan mingsin dari tangan dua pusat kekuatan puncak di alam dewa naga melalui metode ini Pergi, cukup untuk melihat betapa buruknya metode ini Bisa dilihat betapa menakjubkan kekuatan Su Han Basis kultivasi Subaliu ini juga merupakan puncak dari alam dewa naga Tapi aku khawatir itu jauh lebih kuat dari milik kita Pria tua berpakaian abu-abu itu mentransmisikan suara Keduanya saling memandang, kaget di hati mereka Tetapi mereka tidak pernah menunjukkannya di wajah Tidak hanya Guyun Lei Tetapi dalam hati mereka Mereka juga merasa bahwa dalam hal tingkat kultivasi Di antara alam dewa naga Guru Sekterui harus menjadi yang pertama Ini tidak terbantahkan Kamu sangat berani melihat bahwa Su Han benar-benar merebut sangguan mingsin Guyun Lei sangat marah Bahkan wanita yang disenangi tuan muda ini Kau berani mengambilnya Apa kau bosan dengan hidupmu? Guyun Lei menunjuk ke arah Su Han Dengan marah Su Han, Su Baliu Setelah aku memberitahu ayahku tentang masalah ini Ayahku akan membuatmu Membuat Sekte Phoenix mengirim wanita itu ke tempat tidurku sepenuhnya Jika kamu tidak memberikannya Kepalamu pasti akan dipotong Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Su Han benar-benar sangat menghargai sangguan mingsin Dan dengan keterampilan mana yang hebat Dia memindahkannya secara tiba-tiba sejauh seratus ribu mil Guyun Lei, Rui Zong Ketika Guyun Lei berteriak Su Han juga menatapnya Baik, suaranya yang tenang Bercampur dengan dingin Jatuh ke telinga Guyun Lei dan semua orang yang hadir Langit dan bumi seharusnya tidak saling membunuh Tetapi bagi orang-orang sepertimu Hidup di dunia hanyalah kutukan Paling lambat Januari Master Sekte ini secara pribadi akan berkunjung ke Sekte Rui Pada saat itu Kalian akan melihat dengan baik bagaimana Master Sekte ini Menghancurkan Sekte kalian dengan ribuan pedang Dan mengkanibal daging dan darah Sekte kalian Terdengar suara Su Han sangat lantang Bersambung Sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax